Assalamualaikum Halo semuanya, balik lagi ke youtube channelnya aku Aku Motiara Tripertiwi Teman-teman disini boleh panggil aku Muce aja Dan buat teman-teman yang baru mampir Ke youtube channelnya aku, silahkan untuk Subscribe sekarang juga dan jangan sampai lupa Untuk aktifin tanpa bellnya Karena itu penting banget Biar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari aku Oke, jadi kali ini Aku akan nge-swatch Lipstick-lipstick dari Wardah Favorit aku ya disini Dan kalau teman-teman Kalian penasaran gimana caranya aku bikin makeup look ini Aku udah bikin videonya Tinggal kalian klik linknya Di atas sini Ya, di atas sini Dan juga aku cantumin Di description box Kalau misalnya gak mau di klik disini Silahkan cek di description box Linknya aku udah cantumin disitu ya So, tanpa lama-lama lagi Kita langsung aja ke swatchnya Yang pertama, nomor 3 See you late Ini warna favorit paling nude yang aku punya Dari seri exclusive matte lip cream Aku butuh 2-3 layer gitu Biar bisa nutup warna kegelapan di bibir aku Kerasnya tuh kering ini di bibir aku Tapi so far karena aku suka warnanya Jadi tetep aku pake Selanjutnya, nomor 13 Fruit punch Ini formulanya lebih baik dibanding nomor 3 tadi Karena ini adalah formula terbarunya Dari seri yang pertama Kerasnya tuh lebih ringan Dan gak terlalu bikin kering di bibir Cukup satu layer aja udah nge-cover warna kegelapan di bibir aku Terakhir, favorit dari seri exclusive matte lip cream ini Adalah nomor 14 Yang My Honey Bee Ini tuh bener-bener favorit banget-banget-banget Tiap hari aku pake Bahkan ini pun udah tinggal dikit Udah mau abis Tapi kerasnya tuh agak sedikit kering Dibanding sama nomor 13 yang fruit punch itu Nah, saran aku buat temen-temen disini Yang punya bibirnya kering Dipakein lip balm dulu sebelum pake lipstick-lipstick ini Oke? Sekarang kita beralih ke intense matte lipstick Warna peach perfect ini adalah warna favorit paling nude yang aku punya Butuh beberapa kali layer Karena warna ini tuh susah banget rata di bibir aku Tapi masih masuk ke undertone aku Yaitu yellow undertone Selanjutnya, easy brownie Ini warnanya tuh lebih ke coklat dengan hint Peachy orange Warnanya tuh pigmented Cukup satu layer aja udah bagus Udah rata di bibir aku Warna favorit terakhir dari seri ini adalah Yummy Brownie Yang ini tuh warnanya bisa masuk ke semua skin tone ya Intense matte lipstick ini Kerasanya tuh ringan, lembab di bibir Meskipun dia lipstick yang diklaim matte Tapi gak se matte itu Ketahanannya 4-5 jam Kalo dipake makan, fade bagian dalamnya aja Kalo dipake makan yang berminyak Tentunya bubar jalan ya lipsticknya Oke sekian dulu video swatch dan mini review dari aku Thank you so much for watching See you on my next video Bye Stay beautiful guys Peace